Hai Assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta apakah modul ini bisa mencarger baterai AA recharge seperti ini ini yang saya punya nanti kita ukur ini sama bro sama ini jadi ini hanya potensiometernya saya sudah lepas saya ganti ini Oke akan saya terangkan bagi para pemula sebetulnya masalah charger ini sudah saya buat videonya tapi ini akan saya buat lebih lengkap Oke saya buat blok diagramnya saja dahulu cara mencarjernya agar kalian paham Oke misalkan ini modul yang akan digunakan ini XL4015 ke inputnya terserah kalian yang pasti outputnya tergantung keperluan juga kemudian akan saya contohkan misalkan kita mencontohkan satu jadi satu baterai dahulu ini baterai AA tegangannya 1,2 volt jadi yang paling penting dalam mencarjernya menggunakan modul ini kalian harus tahu dahulu batas maksimum baterai yang akan kita charger ini misalkan bro tegangan maksimum 1,4 atau 1,5 volt untuk baterai AA model ini jadi kita set modul ini sebesar 1,4 atau 1,5 volt paham ya bro kemudian besar arus tentunya tergantung dari perbedaan tegangan jadi bila tegangan V out sama dengan 1,4 volt kemudian baterai AA nya kebetulan kosong misalkan 0 saja tentu ini arusnya tergantung dengan bagus tidaknya tergantung dengan bagus tidaknya baterai bila baterainya masih bagus ini maksimum arus sekitar 1 ampere dari pengalaman paham ya bro besar arus akan perlahan menurun sampai 0 bila tegangan baterai sama dengan tegangan modul jadi bila V out nya 1,4 volt kemudian baterainya 1,4 volt maka I nya sama dengan 0 oke mudah-mudian kalian paham jadi dengan arus 0 itu artinya cut off tapi modul ini sebetulnya bukan cut off jadi saya bilang cut off semua karena sudah tidak ada arus yang mengalir ke baterai paham ya bro jadi ini berlaku untuk semua jenis mengulitium lipo aki caranya seperti ini jadi yang kalian tentukan adalah tegangan cut off nya atau tegangan maksimum baterai yang akan kita charger oke untuk baterai AA saya ada contoh satu spesifikasi kita lihat saja ini salah satu data sheet dari baterai AA kita lihat mereknya mereknya ini dengan kapasitas 2700 mAh oke yang kalian perhatikan kalian lihat tegangan nominalnya 1,2 maksud saya ini tegangan maksimum 1,5 jadi kalian set modul kalian untuk mencharger pada tegangan maksimum baterai yang akan kita charger jadi khusus AA saya rasa di sekitar 1,5 1,4 volt nanti pada saat mencharger kita set di 1,4 lebih saja agar aman ya jadi ini cara mencharger paling aman yaitu men-set tegangan charger maksimum pada tegangan maksimum baterai paham ya bro kita praktek saja oke sudah on seperti petunjuk tadi untuk mencharger ini saya coba satu persatu saja bro jadi bila kalian mau paralel seri tinggal kalian kali saja bila di seri oke jadi dengan modul ini pada saat on diusahakan yang menyala full charger saya jangan seperti ini charger ini artinya arusnya kurang saya perbesar besar arusnya sampai indikator pindah ke kalian lihat sampai indikator pindah ke full charger jadi ini minimum arusnya oke kemudian tegangannya ini tadi antara 1,4 sampai 1,5 jadi saya set 1,4 lebih sedikit kemudian akan saya tidak terlihat lihat bro kemudian ini akan saya cek dahulu tegangannya oke kebetulan saya mempunyai 3 buah karena memang ini saya beli yang paling murah dan sudah lama tidak saya gunakan mudah-mudahan berbeda kita coba saja yang ini dahulu saat itu dahulu oke kita ukur tegangannya yang ini tegangannya 1,07 volt loh kenapa naik ini oke saya turunkan lagi oke setelah saya ukur kita charger positifnya saya gabung dahulu oke yang kalian perhatikan besar arusnya kalian lihat oke ini negatifnya sudah benar saya pasang kalian perhatikan besar arusnya sebesar 200mAh ingat bro ini tadi tegangan baterai awalnya 1 volt saya coba yang lain dahulu perhatikan saya coba 1,18 arusnya 77 66 saya coba yang ini lagi ini perbedaannya 9 121 101 kalian lihat perbedaannya oke kita coba yang 0 kalian lihat arusnya sampai 1 sampai 1 lebih paham ya bro jadi pada saat min charger awal dia pasti besar sekali kemudian langsung turun seperti ini jadi ini contoh bagus dan lama-lama dia akan turun sampai 0 oke ini saya diamkan saja apakah benar sampai 0 saya diamkan mantap bro kira-kira sekitar 1 jam 0 kalian lihat saya ganti yang ini saya coba charger paham ya bro untuk indikatornya mungkin kalian bingung saya lepas dahulu indikatornya memang kalau arus kecil susah diatur karena ini kalau nggak salah minimum 50 miliampere sebetulnya tidak masalah kalian lihat jadi pada saat mencharger kita lihat oke ini akan saya coba dahulu kalian lihat sudah kedap-kedip perhatikan bro indikatornya oke saya mainkan saja artinya bila full dia akan berpindah kalian lihat 20 oke jadi pada saat 20 miliampere indikator full dan charger sebetulnya ini hanya indikator saja selama indikator yang merah sini tidak menyala modul ini masih mencharger artinya kalian lihat sudah pindah ke full pada saat 19 miliampere tapi belum nol tapi belum nol jadi ini bisa sampai nol oke saya diamkan dahulu oke bro tidak perlu saya tunjukkan sampai nol kalian perhatikan walaupun full charger masih mencharger sampai nol baru selesai mencharger paham ya bro jadi ini cara mencharger paling aman bila kalian tinggal jadi kalian set tegangannya di sini pada tegangan maksimum baterai yang ingin kalian charger oke akan saya buktikan bila kalian ingin mencharger dengan arus yang besar tentunya tegangan inputnya harus kalian perbesar tapi itu bahaya karena melebihi spesifikasi maksimum baterai yang akan kita charger oke saya buktikan saya naikkan sedikit kalian lihat arusnya pasti akan naik kalian lihat saya naikkan sedikit arusnya sudah naik saya naikkan lagi paham ya bro tapi charger dengan cara ini sangat beresiko karena tidak ada deteksinya jadi bisa terbakar baterainya mudah-mudahan kalian paham oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati